Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, mau bertanya. Begini Ustadz, bulan Juni yang lalu nama aku dan istri dipakai omku untuk kredit motor di salah satu pengkreditan. Alasannya karena KTP-nya belum keluar-keluar semenjak diurus dulu. Nah, pertama-tama angsurannya lancar Ustadz. Tapi dua bulan ini dari pihak pengkreditan itu menagih terus ke rumah saya Ustadz. Saya malu Ustadz. Saya sampai-sampaikan saya sudah sampaikan ke penagihnya bahwa bukan saya yang hutang. Tapi mereka tidak mau pusing Ustadz. Omku juga selalu menghindar kalau ditanya. Nah, apa yang harus saya lakukan Ustadz? Apakah saya yang dosa kalau seperti ini Ustadz? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah masalah hutang pihutang di mana om tadi ya minta tolong ya minta tolong ya minta tolong kepada sang penanya dan juga kepada keluarganya untuk dipakai KTP-nya sebagai persyaratan. Dan ini baik jika sekiranya sistem pengkreditan tersebut tidak terlepas daripada sistem ribawi. Karena tentu saja memberikan memberikan pinjaman atau memberikan pihutang kepada orang yang membutuhkan itu termasuk bentuk menolong saudara kita yang membutuhkan. Dan masuk di dalamnya adalah memfasilitasi atau membantu orang untuk mendapatkan pihutang yang dia yang dia butuhkan tersebut ini juga merupakan bentuk bantuan. bentuk bantuan. Namun tentu saja sebelum kita memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan maka tentu saja kita perlu melihat apakah sistem kredit yang diaplikasikan oleh pembiayaan yang dimaksud tadi itu tidak ada sistem ribawi di dalamnya atau bagaimana. Nah kalau misalnya terlepas dari sistem ribawi maka ya ini merupakan sebuah amal soleh memberikan bantuan kepada kerabat kita yang membutuhkan bantuan tersebut. Namun ya jika kita ketahui bahwasannya di dalamnya ada ya praktek ribawi ada pelanggaran-pelanggaran syariat dalam sistem kredit yang dijalankan maka dari awal sebenarnya ya dari awal kita tidak boleh untuk memberikan bantuan apapun bentuknya karena itu termasuk tolong menolong di dalam al-ithm wal-udwan apa tolong menolong dalam perbuatan buruk tolong menolong dalam kemausihatan dan ini tentu saja merupakan sesuatu yang dilarang di dalam agama kita terlepas dari itu semua karena ini sudah apa sudah terlanjur dia atau yang ditanyakan dalam hal ini apakah dia berdosa ketika dia tidak membayar padahal atas namanya dan dia juga tidak membayar karena memang bukan dia yang berutang dalam hal ini dia tidak berdosa karena memang tidak ada tanggung jawab bagi dia untuk membayar utang tersebut dari awal dia hanya diminta KTP saja sebagai persyaratan dan dari awal dia tidak ada akad bahwasannya ketika omnya tersebut terkendala untuk membayar maka dialah yang bertanggung jawab untuk melunasi sisanya atau dia yang bertanggung jawab untuk memaksa omnya untuk membayarnya jadi tidak ada akad yang seperti ini dari awal kalau ada kalau ada akad yang seperti itu yang disebut dengan al-wakalah apakah wakalah tunbil nafs atau wakalah tunbil mal maka ketika omnya ini tidak sanggup untuk membayar utangnya maka tanggung jawab itu berpindah kepada dia ini kalau ada akad dari awal perjanjian dari awal sebagai akad wakalah dia yang bertanggung jawab untuk melunasi utang tersebut ketika sang peminjam atau omnya tersebut tidak sanggup namun yang kami pahami dari pertanyaannya bahwasannya tidak ada akad yang seperti ini dari awal artinya dia sekedar memberikan KTP saja nah ketika omnya tadi tidak sanggup untuk membayar maka tidak ada tidak ada dosa bagi dia dan sebaiknya dia mencari solusi yang lebih baik ya apakah menyampaikan kepada keluarga yang lain supaya bisa sedikit mendesak om tadi supaya bisa menyelesaikan urusannya dengan pihak pembiayaan atau pihak kreditur tersebut atau orang yang memberikan pinjaman tersebut jadi dia berusaha untuk hal tersebut dan selalu menjaga silaturahmi antara dia dengan omnya supaya tidak terputus sekiranya ini yang bisa kami sampaikan selamat menikmati terima kasih